Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Robert Bono yang diduga sebagai aktor dibalik dua tersangka Helena Lim dan Harvey Muis terkait tindak pidana korupsi PT Timah TBK. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran dana terkait tindak pidana korupsi di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015-2022 yang melibatkan Kresirich Helena Lim dan Harvey Muis. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi Robert Bono yang diduga sebagai aktor dibalik kedua tersangka korupsi. Selain pemeriksaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga tengah menggeledah kediaman Harvey Muis di kawasan Paku Buwono, Kebayaran Bayu, Jakarta Selatan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan yang mengakibatkan kerugian negara. Hari ini kami mem founder dan memperiksa saudara LPS disebabkan sanksi. Kita harapkan keberangan-keberangan itu akan memperterai keistimua pidana yang sedang menjadi tindak pidana Tengah Polka Timah di IUPI wilayah Inti Timah. Selain itu, pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan pemberitaan di Kediamas Saudara HN dan sedang berlangsung hasilnya apa, nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan. Sementara itu, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI mendorong Kejaksaan Agung segera menetapkan seseorang berinisial RBS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Timah di wilayah IUPI PT Timah TBK. Terkait hal ini, masyarakat anti korupsi Indonesia mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah sejumlah orang yang diduga menikmati tindak pidana korupsi ini sebagai tersangka. MAKI berharap ke depan Kejaksaan Agung dapat menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang. MAKI juga mendorong Kejaksaan Agung segera menetapkan seseorang berinisial RBS sebagai tersangka dalam kasus ini. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Timah di Bangka. MAKI mendukung Kejaksaan Agung mengungkap tuntas dugaan korupsi Timah yang sedang disidik sekarang ini. Dan menurut saya Kejaksaan Agung sudah on the track. Karena apa? Sudah mulai menetapkan tersangka pihak-pihak yang diduga menikmati dari hasil kejahatan ini. Misalnya kemarin tersangka Helen Alim maupun yang suaminya Sandra Dewi itu, Harvey Muis. Dan menurut saya itu sudah on the track. Dan saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Dan inisialnya itu adalah RBS. Dan sudah saya serahkan kepada Kejaksaan Agung dan bahkan saya lakukan somasi. Terima kasih telah menonton!